Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah di kesempatan kali ini saya sudah merangkum sebuah film berjudul Christian of the Gods. Film yang masih sangat hangat ini menceritakan mengenai kerajaan terkuat yang sudah berdiri selama 500 tahun. Namun harus mengalami krisis parah akibat tipu daya dari sosok siluman. Tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita bahas ceritanya. Film berkisah mengenai kehidupan manusia yang sangat damai dan tentram dengan dipimpin oleh kerajaan dinasti Sang sebagai pusat dari seluruh kerajaan yang ada. Bahkan 800 raja yang tersebar di seluruh negeri mengakui bahwa raja dari dinasti Sang merupakan raja dari segala raja. Hingga tepat 500 tahun di bawah kepemimpinannya, terdapat satu kerajaan bernama Suhu yang enggan untuk memberikan upati yang hal itu sama saja dengan menantang dinasti Sang untuk melakukan peperangan. Hingga raja Yi yang memimpin pada saat itu memerintahkan putra keduanya bernama Yin Shao untuk turun ke medan perang. Di sini terdapat hal menarik di mana 800 raja yang tersebar di seluruh negeri harus memberikan satu putranya sebagai tawanan di dinasti Sang. Dan bila ada raja yang berani menantang kaisar, putar tawanan yang akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum keluarganya yang telah berkhianat. Anak kerajaan Suhu sempat meminta kepada ayahnya untuk segera menyerah. Namun karena tidak ada jawaban, seanak harus menerima sebuah hukuman yaitu membunuh dirinya sendiri. Dan Yin Shao langsung memerintahkan semua pasukan untuk maju menyerang. Namun pasukan harus gagal ketika musuh menyalakan kobaran api yang membuat kuda mereka ketakutan. Dan mereka memilih untuk kembali yang membuat Yin Shao sangat merasa marah. Tak ingin menyerah sampai di situ, Yin Shao menutup mata kuda mereka agar bisa melewati kobaran api dan langsung masuk ke dalam kerajaan Suhu sembari membantai semua musuh yang ada. Raja Suhu yang mencoba melarikan diri berhasil digagalkan oleh Yin Shao di sebuah tempat yang sangat terpencil. Namun ketika bayuan itulah, Yin Shao menghantam batu besar yang membuka celah pada sebuah benda aneh. Bahkan ketika Yin Shao terkena serangan, darahnya mengalir pada benda tersebut yang seketika langsung meleleh. Sempat kewalahan pada saat itu, Yin Shao akhirnya berhasil membunuh Raja Suhu dengan cara memenggalnya dan momen tersebut tepat disaksikan oleh Daji yang merupakan puteri dari Raja Suhu. Hingga Daji memilih mengakhiri hidupnya berbarangan dengan nosor salju yang menyapu tempat mereka. Hal aneh pun terjadi di mana Daji yang seharusnya sudah tewas tiba-tiba bangun dengan gelagat yang agak lain. Dan melihat bahwa Daji masih hidup, putera Yin Shao yang bernama Jawa langsung memerintahkan temannya yang bernama Jipa untuk segera membunuhnya. Namun karena Daji merupakan seorang wanita, semua para jurid tidak ada yang tega untuk membunuhnya. Dan Yin Shao yang melihat hal tersebut memilih untuk membunuhnya di kerajaan. Ketika di kem peristirahatan itulah, Yin Shao yang sedang membersihkan diri dihampiri oleh Daji yang mendekat. Bahkan Daji menjelak darah Yin Shao yang menetes dengan sangat aneh. Dan berkata bahwa ia mengetahui mengenai keinginan Yin Shao yang ingin menjadi yang terkuat. Sempat tak memperdulikan hal itu, Yin Shao dibuat takjub ketika Daji menjelat lukanya yang seketika sembuh. Bahkan Daji berkata bahwa ia akan menjadi pelayan Yin Shao untuk bisa menguasai dunia. Setelah peperangan yang berhasil mereka menangkan, para pasukan disambut dengan baik oleh sang raja beserta anak pertamanya. Dan menyerahkan kepala suhu beserta Daji atas kemenangan yang berhasil mereka rai. Untuk merayakan kemenangannya, para para jurid melakukan tarian perang yang tepat disaksikan oleh sang raja. Namun hal mengerikan terjadi ketika putra ke satu sang raja tiba-tiba membunuh ayahnya sendiri. Hingga ketika ia akan membunuh Yin Shao, Jiba mencoba menghentikan hal itu yang malah membuat pangeran terbunuh. Atas pembunuhan raja tersebut, membuat para dewa di istana langit menjadi sangat murka. Karena itu adalah pelanggaran berat yang sangat dilarang. Bahkan para dewa mengutuk seluruh umat manusia yang akan mengalami kemusnahan. Untuk dapat menghapus kutukan tersebut, raja dewa memerintahkan pria bernama Jia untuk turun ke alam bumi. Yaitu menyerahkan pusaka Peng Sengbang yang sangat legendaris. Dimana raja dari segala raja harus menggunakan pusaka tersebut agar kedamaian bisa kembali terjaga. Atas terbunuhnya raja, jelas membuat tahta kerajaan menjadi kosong. Dan Yin Shao yang merupakan putra kedua akhirnya resmi menduduki tahta tersebut. Hingga sesuai dengan tradisi kerajaan, Yin Shao menyuruh pendeta agung untuk meramal masa depan dari kerajaan mereka. Sebuah hal aneh pun terjadi ketika langit tiba-tiba gelap dan ramalannya menunjukkan kehancuran. Dimana dengan sangat panik, pendeta agung berkata kepada Yin Shao mengenai kutukan yang telah menimpa kerajaan mereka. Yaitu dikarenakan pembunuhan raja yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Pendeta agung juga bercerita mengenai kutukan tersebut yang juga pernah terjadi pada zaman dahulu. Berupa kemarau tujuh tahun yang membuat banyak manusia tewas. Dan cara untuk menghilangkan kutukan tersebut yaitu dengan mengorbankan sang raja untuk dibakar pada tumpukan kayu. Yin Shao yang baru saja memimpin jelas menjadi sangat kaget. Namun dengan jiwa kepemimpinan, ia akan mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup dinasti sang. Yang hal itu membuat seluruh warga bangga dengan raja mereka yang sangat bijaksana. Sebagai seorang anak, jauh jelas sangat bersedih bila ayahnya harus mati demi kerajaan. Begitu juga dengan sang ibu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jauh yang akan menemui ayahnya menjadi sangat terkejut ketika melihat siluman rubah yang memakan manusia. Dan ketika ia mencoba menangkapnya, siluman itu pergi ke atas istana yang merupakan tempat ayahnya berada. Dengan ditemani oleh Jipa, jauh mencoba mencari sang siluman yang seakan menghilang. Dan Yin Shao yang sedang beristirahat seketika langsung sangat marah dengan kehadiran mereka di tempat tersebut. Jauh sangat merasa terkejut ketika melihat sosok Daji yang berada di tempat itu. Yang seharusnya Daji sudah dibunuh sebagai sosok pengkhianat. Namun ayahnya yang tak ingin mempermasalahkan hal itu langsung menyuruh jauh peserta dengan Jipa untuk segera keluar. Sin beralih ke kerajaan Kiki yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jicang yang merupakan ayah dari Jipa yang berada di dinasti Sang. Dengan ditemani oleh anak pertamanya, Jicang sangat merasa bersedih dengan pertanian yang sudah sangat mengering. Yaitu dampak kutukan para dewa atas kejahatan yang telah terjadi. Para raja mendapat undangan dari Yin Shao untuk datang menemuinya di istana. Dan Jicang yang akan bergegas pergi berpesan kepada sang anak untuk menjaga kerajaan mereka. Sembari ia ingin menemui Jipa yang sudah 8 tahun tidak bertemu. Untuk misinya menyerahkan Peng Sengbang, Jia ditemani dua pengawal bernama Erlang dan Neja. Dan setelah sampai di dinasti Sang, mereka melihat pembangunan tempat pembakaran untuk ritual yang akan Yin Shao lakukan. Namun sebuah masalah terjadi ketika gajah penarik kayu tiba-tiba tak terkendali. Yang hal itu membuat kayu terlepas dan akan menimbulkan bahaya. Hingga Jia menyuruh Erlang dan Neja untuk menghentikan kekacauan tersebut. Beralih kepada Yin Shao, ternyata ia tidak benar-benar serius untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan memanggil seorang pria sakti bernama Ryo untuk mengajarkan sebuah ilmu kebal. Namun butuh 500 tahun untuk menguasainya membuat Yin Shao sangat merasa putus asa. Jia lalu datang ke tempat itu dan menjelaskan niatnya untuk menyerahkan Peng Sengbang dan Ryo yang mendengar hal tersebut seketika langsung terkejut. Karena ia mengetahui bahwa itu merupakan benda pusaka yang sangat legendaris. Untuk menguji keasliannya, Sang Raja membunuh satu pengawal yang membuat Jia sangat terkejut. Hingga terlihat benda itu mampu menyerah perorang mati yang akan memperkuat kekuatannya. Jia yang mulai ragu kepada Sang Raja memilih untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan sempat terjadi petarungan sengit namun mereka akhirnya berhasil keluar. Namun keadaan masih belum aman karena Jauh dan Jipa masih mencoba mengejar. Bahkan sampai memasuki hutan lebat di ring hujannya sangat deras. Hingga tepat di sebuah tebing curam, Jauh meminta kepada Jia untuk mengembalikan Peng Sengbang yang merupakan milik ayahnya. Jia dengan tegas menolak dan berkata bahwa Jin Soh merupakan Raja Kejam yang akan membuat rakyat mendarita. Yang tak lain, Jin Soh bukanlah sosok raja terpilih untuk dapat mengendalikan pusaka tersebut. Namun Jauh yang tak peduli akan hal itu tetap ingin mengambil Peng Sengbang dari tangan Jia. Yang hal itu malah membuatnya hampir terjatuh namun masih bisa terselamatkan. Sempat pingsan selama beberapa saat, Jauh langsung mengancam Jia kembali untuk menyerahkan Peng Sengbang kepada dirinya. Namun beruntung, Neja berhasil datang ke tempat itu dan langsung memberi Jauh pelajaran. Melihat temannya yang diserang itulah, Jipa mengancam akan menjatuhkan Peng Sengbang yang berada pada dirinya. Hingga ia benar-benar menjatuhkan benda tersebut diikuti oleh Jia yang langsung meloncat. Neja yang masih bingung mengenai apa yang terjadi bertanya kepada Jia alasannya tidak memberikan Peng Sengbang. Dan Jia berkata bahwa Jin Soh bukanlah sosok raja dari segala raja. Dan raja yang pantas untuk menggunakan pusaka tersebut merupakan putera raja Jin Soh yang tak lain adalah Jauh. Mereka lalu dibuat terkejut oleh sebuah suara guntur yang sangat keras. Begitu juga dengan Jican yang terjauh dari lokasi sumber suara. Hingga ketika ia mengeceknya, ternyata itu adalah bayi siluman yang sangat mengemaskan. Dengan insting kebapaannya, Jican menggendong bayi malang tersebut dengan penuh kasih sayang. Hingga Erlang dan Neja datang ke tempat itu dengan niat akan membunuh sang siluman yang merupakan ancaman bagi manusia. Namun Jican menolak dan berkata bahwa baik buruknya makhluk hidup tergantung didikan yang ia dapatkan. Dan ia yakin bahwa siluman juga bisa menjadi makhluk baik bila dididik dengan cara yang benar. Jia yang setuju atas ucapan Jican merasa kasihan dengan kondisi sang bayi yang terlihat sangat lemah. Dan ia memohon kepada Jican untuk membawa sang bayi ke tempat dewa untuk dapat didikan yang baik. Dan Jican mengizinkan hal itu demi keberlangsungan hidup sang bayi. Mengetahui bahwa Jican akan menemui sang raja, Jia langsung memberitahukan segalanya mengenai sang raja yang memiliki sifat jahat. Bahkan ia membicarakan persoalan tersebut dengan tiga raja penting lainnya. Jican yang mampu meramalkan masa depan mengetahui mengenai dinasti sang yang akan sangat kacau. Bahkan ia mengetahui mengenai pembunuhan raja yang dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Dan mereka percaya bahwa yang telah melakukan hal tersebut adalah raja Yinsou. Jipa yang menguping pembicaraan mereka langsung membantah perkataan ayahnya yang menganggap Yinsou adalah pengkhianat. Dan berkata bahwa ia melihat dengan mata kepalanya ketika sang raja tewas akibat putera pertamanya sendiri. Hingga mereka diamankan oleh pasukan kerajaan yang datang ke tempat tersebut. Tepat di depan sang raja, Jican meramalkan mengenai nasib Yinsou yang akan tewas oleh anaknya sendiri. Yang hal tersebut sempat membuat Yinsou kaget namun tidak terlalu memperdulikannya. Mengetahui bahwa keempat raja akan berkhianat jelas hal itu membuat Yinsou merasa sangat marah. Dan ia menyuruh keempat anak raja itu untuk menghadap ayah mereka masing-masing. Sembari menyuruh untuk membunuhnya dan mereka akan menjadi raja baru yang akan menggantikan ayah mereka. Mendengar hal mengerikan itu membuat keempat anak raja menjadi sangat terkejut. Hingga di antara mereka ada yang membunuh ayahnya dan ada juga yang memilih untuk mati. Berbeda dengan Jipa dimana ia meminta untuk mengampuni ayahnya yang telah melakukan pengkhianatan. Dan ia berjanji akan membuat sang ayah mengakui kesalahannya tepat disaksikan oleh semua warga. Jipa lalu menghampiri sang ayah yang dikurung di penjara bawah tanah. Dan ia sangat merasa kecewa karena sang ayah yang telah berkhianat. Bahkan menuduh Yinsou sosok kejam yang akan membuat kehancoran dinasti sang. Padahal Jipa sangat mengenal Yinsou sebagai sosok pahlawan kerajaan. Jican yang menang hal tersebut seketika langsung bersedih karena Jipa lebih mempercayai Yinsou dibanding ayahnya sendiri. Dan Jican berkata bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak dapat Jipa ketahui. Tepat di sebuah kolam pemandian, sang raja bersama dengan Daji sangat bangga atas apa yang telah mereka lakukan. Bahkan Yinsou sangat berterima kasih kepada Daji yang telah banyak membantu dirinya. Sang ratu tiba-tiba datang ke tempat itu dan meminta kepada Yinsou untuk membunuhnya. Karena ia sangat merasa bersalah atas tiga raja yang telah tewas. Dan ia berharap kematiannya dapat menghapus dosa-dosa tersebut yang sudah membuat para dewa murka. Sang ratu sempat digoda oleh Daji untuk menikmati semua yang telah terjadi. Namun sang ratu yang tak ingin terjermus pada kejahatan mencoba untuk membunuh Daji. Tetapi naas dirinya lah yang harus tewas pada saat itu. Dengan amarah atas kematian sang ibu, Jau menghampiri kamar Daji dengan niat akan membunuhnya. Hingga ia dikejutkan dengan siluman rubah yang langsung menyerangnya pada saat itu. Jau juga dibuat terkejut ketika melihat sang siluman yang masuk ke dalam tubuh Daji. Namun ketika akan membunuhnya, serangan Jau malah mengenai sang raja yang berada di tempat tersebut. Yanglah hasil Jau menjadi sosok buronan dengan dikejar oleh banyak prajurit. Jipa yang berhasil mengejar Jau memilih tidak menangkapnya dan membantunya untuk kabur. Dimana Jipa menyuruh Jau menuju pendeta agung karena itu merupakan tempat yang sangat aman. Ketika Jipa sedang menenangkan diri, ia didatangi oleh seorang prajurit yang curiga kepada dirinya dan meminta agar Jipa berterus terang mengenai keberadaan dari jauh. Hingga saat terjadi perkelahian itulah kakak Jipa yang bernama Jiko tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Setelah 8 tahun tidak bertemu, Jipa sangat merasa senang ketika melihat Jiko kembali dan mereka langsung mengingat masa-masa indah saat bersama di kerajaan Kiki. Jiko juga membawa dua kuda salju yang merupakan hadiah dari ayah mereka dimana kedua kuda itu sangat cepat bahkan tahu jalan pulang beserta membawa satu gerbong emas untuk dapat menembus ayah mereka. Dengan penuh harapan, Jiko memohon kepada sang raja agar ayahnya bisa diampuni bahkan biarkan dirinya lah yang akan menanggung semua hukuman itu dan sang raja berkata bahwa ayahnya telah dijatuhi sebuah hukuman berupa hukuman mati. Tepat di penjara, sang raja menghampiri Jikan dengan membawa sebuah daging panggang dan ia sangat merasa iri karena Jikan memiliki anak yang sangat menyayanginya hingga Jikan harus menerima sebuah hal pahit dimana daging yang sempat ia makan ternyata milik Jiko yang telah tewas. Sang raja juga berkata bila Jikan tidak mengakui bahwa ia berkhianat maka nasib Jiba akan sama seperti kakaknya dan hal tersebut seketika membuat mental Jikan menjadi sangat hancur hingga tepat di keesokan harinya Jikan berkata bahwa ia seorang pengkhianat tepat disaksikan oleh para warga. Sin beralih kepada sang raja yang sedang menggelar penghormatan leluhur bersama dengan Daji namun situasi tiba-tiba menegang ketika pendeta mencengkram tangan Daji yang merupakan sosok siluman yang hal tersebut merupakan rencana jauh untuk bisa membongkar identitas dari Daji. Sang raja yang tidak percaya akan hal itu meminta kepada pendeta untuk membuktikan perkataannya dan bila benar Daji merupakan sosok siluman maka ia bersumpah akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Demi keberlangsungan dinasti sang pendeta agung mencabut jantungnya sendiri yang akan mengungkap sebuah kebenaran dan ketika Daji memakan jantung tersebut wujudnya yang merupakan siluman rubah akhirnya terbukti benar. Namun siapa sangka ternyata Hinshaw sudah mengetahui hal itu bahkan ia melanggar janjinya dan tidak akan membunuh Daji. Ia juga berterus terang bahwa Daji merupakan sosok siluman yang telah membantunya dalam segala hal termasuk yang telah membunuh sang raja agar ia dapat menguasai tahta kerajaan. Mendengar pengakuan itu jelas membuat pendeta agung merasa sangat terkejut begitu juga dengan Jawa dan Jipa yang sangat tidak percaya karena Hinshaw yang selama ini mereka sangat kagumi ternyata lebih kejam dari sosok iblis. Meski kebenaran telah terungkap tidak ada satupun prajurit yang berani menentang Hinshaw bahkan Hinshaw menjatuhkan jauh hukuman mati yang padahal itu merupakan anaknya sendiri. Hinshaw berkata kepada Jipa dimana ia sangat menyayangi Jipa yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Bahkan Hinshaw akan mengangkat Jipa sebagai penarusnya yang akan mewarisi kepemimpinan dinasti Sang. Namun dengan syarat dimana Jipa harus membunuh ayahnya terlebih dahulu. Daji lalu menceritakan masa lalunya dimana ia sudah berlatih seribu tahun untuk dapat menguasai kekuatan besar. Namun dirinya mendapat hukuman dan disegel pada sebuah benda. Hingga setelah 500 tahun lamanya ia akhirnya berhasil terbebas atas bantuan dari Hinshaw. Dengan memasuki tubuh Daji dirinya bisa bersama dengan Hinshaw untuk mengabdi sebagai pelayan. Dan Daji akan memberikan Hinshaw sebuah kekuatan besar yaitu kehidupan yang abadi. Singkat cerita esok pun tiba. Tepat disaksikan oleh seluruh warga jauh akan menerima sebuah hukuman mati karena telah menentang kerajaan. Dan hal itu diikuti dengan kedatangan Jipa sembari membawa kepala ayahnya sendiri. Hingga saat eksekusi akan dilakukan tiba-tiba terjadi penyerangan yang berasal dari pasukan Kiki. Dengan dipimpin oleh Jipa yang langsung menyandrai Hinshaw. Bahkan Jipa tidaklah membunuh ayahnya yang itu hanyalah sebuah jebakan. Namun hal pahit pun terjadi dimana Jauh berhasil terpenggal yang membuat Jipa seketika terdiam. Begitu juga dengan Jia yang terpercaya akan hal tersebut. Karena Jauh merupakan satu-satunya harapan manusia untuk bisa terwujudnya kedamaian. Namun tak menyerah sampai di situ ia menyuruh Neja untuk mengamankan jasad Jauh dan membawanya ke istana langit. Dengan sebuah harapan dimana Jauh masih bisa diselamatkan oleh kekuatan para dewa. Sementara Jipa yang melakukan pertarungan merasa sangat terdesak oleh kekuatan dari Jinshaw. Karena Jinshaw merupakan sosok gurunya dan memiliki kekuatan di atas dirinya. Namun demi kedamaian umat manusia Jipa berhasil membuat Jinshaw terjatuh dan tewas dengan luka yang sangat parah. Beralih kepada Jican yang terlihat sudah tersadarkan diri tepat di atas kuda salju. Hingga perjalanannya harus terhenti ketika dihadang oleh pasukan kerajaan. Namun sesosok makhluk melindungi Jican yang ternyata itu adalah Baishi Luman yang tumbuh dengan sangat cepat. Setelah berhasil membunuh Jinshaw, Jipa beserta seluruh pasukan Kiki bergegas untuk melarikan diri. Dan ia yang melihat Jia di tempat tersebut langsung menariknya untuk ikut. Namun semua itu belum berakhir dimana Ryo yang menginginkan Peng Sengbang akan mengejar Jia kemanapun ia pergi. Dan dengan sebuah jurus pengendali dirinya mampu mengendalikan dua patung harimau untuk dapat mengejar Jia. Untuk mengecoh dua monster tersebut, Jipa menyamar sebagai Jia sembari berpisah dari seluruh anggota. Bahkan ia berhasil membunuh satu monster yang terjepit pada sebuah pohon. Hingga dirinya yang terjebak pada sebuah tebing memilih untuk tejun ke sungai dengan alirannya sangat deras. Tak menyerah sampai di situ, Ryo mengirim ratusan gagak yang merupakan alat pembunuh. Dengan ditugaskan untuk mencari Jia dan membawa pusaka legendaris Peng Sengbang. Beralih kepada Jican dimana atas pertorongan dari Sang Siluman membuat nyawanya bisa tertolong. Dan ia sangat merasa bahagia karena Jipa juga berhasil selamat. Hingga mereka langsung berbaikan dengan Jipa yang meminta maaf kepada Sang Ayah. Sementara di istana sendiri, Daji sangat merasa bersedih ketika melihat Jinsou yang telah tewas. Bahkan ketika ia menjelat luka Jinsou tidak ada suatu tanda kehidupan. Namun ketika ia menggunakan wujud rubahnya, tadi duga Jinsou yang seharusnya sudah tewas tiba-tiba bangkit kembali. Tak lama dari kejadian tersebut, rombongan pasukannya sudah berperang selama 10 tahun akhirnya pulang dengan meraih kemenangan. Namun mereka menjadi sangat bingung dengan kondisi kerajaannya sudah berubah dan film pun berakhir. Film ini merupakan bagian ke satu yang akan ada lanjutannya. Maka dari itu jangan lupa subrek guys agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika kelanjutannya sudah rilis. Dan pastinya jalan cerita akan lebih seru dengan kehadiran beberapa karakter baru. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya jangan lupa like and subrek. Saya Kacapilm07 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!